ini bisa muter ya 360 derajat bisa muter keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau bikin lagi cat tag atau nama untuk kalung kucing nah kalau di video sebelumnya atau di video yang lalu aku pernah bikin cara membuat kalung kucing nah teman-teman mungkin udah ada yang nonton tapi aku skip atau nggak dirinciin tuh bagaimana cara membuat tag atau nama kalung kucing dan yang akan kita pakai adalah bahan dari akrilik ya jadi kita akan bikin dua sisi kebetulan kemarin banyak banget pertanyaan jadi kayak udah pada beli nih paket usaha gantung kucing akrilik cuman mungkin dari kalian ada kurang improvisasi setelah kalian bisa bikin gimana caranya dari hobi atau kesukaan aku kita bisa ngasilin uang atau pundi-pundi ini juga ada di korelnya langsung untuk gambar-gambar ini bisa kalian cari di google terserah teman-teman mau gambar seperti apa ya jadi aku akan bikin contoh aja disini gambar ini nih kayaknya aku suka nomor 20 deh oke pertama kita harus bikin dulu kotak rectangle tool kalau teman-teman udah bisa bikin ganci caranya sama seperti itu ya kita bikin kotak dulu nah disini aku udah kasih keterangannya jadi karena aku udah kalau ada yang beli nih udah tau ukuran kolomnya 3x3 terus modalnya juga udah tau yang mana aja gitu jadi aku udah disediain nah kita isi 30 kita copy paste ke kanan disini transformation nah kalau misalnya udah kita ambil yang ingin kita buat nih yang aku mau bikin yang nomor 20 yang ini ya kita ambil dua-duanya ctrl D selanjutnya kita akan ganti namanya namanya nih kalau mau bikin itu lahir sebulan yang lalu Juli gitu atau di Juli deh aku lupa kenal berapa ya ya aku lupa lagi gitu kalau misalnya udah atau kata-kata ini berapa ya 12 12 yaudah tengok set aja deh aku lupa kalau lupa ingat gitu oke ini kita sama nah ini udah kita mirror ya dua-duanya tulisannya untuk si gambarnya di mirror satu sisi ya nah kalau udah kayak gini kita block ctrl G juga block ctrl G terus ukurannya jangan lebih dari 30 ya karena atau jangan lebih dari 3 cm misalnya kita kasih untuk bagian pinggirnya kita 25 ini juga 25 jadi kalau udah kita klik kanan keluar clip inside ini juga klik kanan keluar clip inside jadi seperti ini aku akan bikin berapa ya mungkin 3 bujah atau buat semua kucing aku kayaknya aku bikin deh oke ya kita akan coba bikin lagi dulu yang lain oke jadi aku udah setting untuk 5 kucing aku ya ini anaknya si Mochi Monty dan aku tadi rubah dikit ya ada yang lebih lucu ternyata gambarnya jadi kalau teman-teman udah bisa bikin gantuan kucing akrilik pasti udah bisa ngedesain kayak gini gitu ya kalau teman-teman belum bisa ngedesainnya mungkin teman-teman bisa cari video aku cara ngedesain ganci gitu ada kok tutorial cara pembuatan gantuan kucing akrilik gitu ini sama aja kok tinggal kita mainin mirror aja ya kalau udah kayak gini langsung aja kita susun dulu ya susun dulu sorry karena aku pindahin page dulu kalau udah kayak gini langsung aja kita print ya printnya menggunakan stiker transparan yang dari Takahiro Sayihin biar bisa diprint menggunakan printer rumahan terus kita pakai skotlet putih ya skotlet pinil putih belakangnya kalau udah kayak gini langsung aja kita print oke langsung aja kita print ya pakai stiker transparan kita settingnya di high gajah kita settingnya di high gajah oke udah jadi kita kasih stiker skotlet pinil ya yang putih oke kita akan nyalakan mesin melaminatingnya ini gunanya biar ngepressnya lebih rapi ya kalau kalian gak punya bisa manual pakai tangan terus disini ada ada stiker skotlet pinil ini untuk ngeblok lapisan stiker transparannya jadi kita potong secukupnya aja oke kita kepotong udah ya putihnya kalau pakai skotlet ini nanti gambarnya bakal bagus juga udah kita buka nah stiker yang ini lapisannya kita tempel oke kalau udah langsung aja kita masukin untuk settingan temperaturnya cold aja ya gak usah panas nah oke udah ya kalau udah kayak gini kita akan potong pas perpasangan jadi kita potong kotak nanti kita lipat dan kita kasih double tip kalau kita pakai flash biar kelihatan ya kalau misalkan gak pakai flash agak pusing buat motongnya jadi kita pakai flash nah kita potong bagian garisnya aja yang paling penting sih garis tengah jadi kita potong semua perbagian segini ya yang paling penting nanti garis di tengahnya oke oke kalau misalkan udah kita potong seperti ini kita pasang double tip ya di bagian scotlet vinylnya nah kita tempel satu sisi aja di belakangnya ya oke kalau misalnya udah kita kasih double tip seperti ini di sebelahnya kita langsung buka ya nah kita buka jadi kita langsung lipat pas di bagian tengahnya ya ini untuk hasil simetri di bagian depan belakang pas kita mau cutting kita lipat jadi kalau misalnya udah langsung kita buka double tip oke tinggal kita tutup nanti kita tinggal tempel ke akriliknya aja ya oke kita tempel di akrilik ya kalau kebenernya di akrilik bekas jadi kita akan pakai jadi kita tempel dua sisi ya kita tempel di belakangnya satu lagi oke nice kita buka buka jadi depan belakang ya tinggal kita lubangin sama kita pokok oke kita akan lubangnya pas di lubangnya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini bagus ya hasil potongnya setelah ini kita langsung pasangin ke talinya ya atau ke kalungnya oke untuk hasil tadi yang udah kita cutting kita akan tempel langsung di kalungnya ini kebetulan aku udah bikin banyak udah banyak banget motifnya ya buka lagi aja semuanya nah kalau misalnya temen-temen butuh untuk bahan kalungnya seperti ini aku udah jual di toko online ya nanti aku cantumin linknya aja jadi temen-temen bisa beli kalungnya aja buat yang udah bisa bikin gantungan kuncinya atau akriliknya bikin sendiri aja nah tinggal beli bahan kalungnya udah banyak motifnya ini aku kita akan coba pasang ya jadi buatan aku sendiri ya takahiro 2 ribu 2 ribu nah iyo madep matu Jerman ayo madep matu Jerman ayo monraker ya iyo lahin ayo arah lus motif dia orang ini gak jadi milihan ini lanjutin konten oh salah iya gas beli 2 yuk beli 2 guys siap dibeliin langsung sama yang bikin kontennya oke karena ini belum launching ya jadi setelah bikin konten ini kalian bisa langsung cek aja di toko aku oke langsung aja kita pasangin ya sudah masangnya kayak gini kita buka dulu oh ini nice mantap ya jadi ini buat temen-temen yang punya pet store atau pet shop juga udah bisa langsung dijual juga gitu udah parking udah rapi di belakang juga ada barcode mantap ya keren nice oke aja kita pasang nah pasangnya disini kelebihannya aku jadi aku pasangnya disini pakai join nah si join ini fungsinya biar si gantungan kunci atau gantungan liontin kalung ini bisa berputar 360 derajat jadi joinnya kayak gini ini gak akan ada di apa tukang jual kalung kunci yang lain gitu kalau mungkin udah nonton ini bakal bikin kayak gini semua gitu oke nice oke kita langsung aja pasang ya kita juga butuh ring kecilnya sip joinnya udah kepasang sip nice coba kita lihat hasilnya oh nice nice ini bisa muter ya 360 derajat bisa muter keren oke kita akan pasang di yang lain juga ya oh mantap sekali oke ini udah selesai ya hasilnya kayak gini kita akan coba langsung pasang di kucing aku ya eh kalau kamu kemana kita pasang lagi yang baru ya di gudang juga ada stoknya banyak banyak ya banyak ya pokoknya aku udah nyetok 9000 piece teman-teman untuk kitten satu bulan satu minggu ya masih kekecilan sih eh Monty oke yang atas udah tinggal kita kucingan di bawah ya haha boy boy hey boy bye oke eh hehehe sakut hehehe ko lingat lagi gimana emang hei boi hei ketutupan bulu oke sip oke takah aira people jadi itu dia untuk cara pembuatan kepek atau kalung logo atau kalung nama kucing custom seperti ini biasanya juga keren ya gampang banget jadi kalian gak usah bikin talinya karena aku udah jual talinya kalau misalnya teman-teman emang mau bikin sendiri talinya aku juga udah ada video sebelumnya tinggal teman-teman tonton cara pemotongan talinya berapa senti terus cara melipat talinya seperti apa itu udah ada kontennya tinggal teman-teman lihat tapi kalau misalnya teman-teman gak mau ribet cuma pengen bikin custom bikin bikin akriliknya doang atau liontinnya doang seperti ini teman-teman bisa langsung beli hasil jadinya seperti ini dia jadi teman-teman aku kunjung aja tokoan yang aku di bawah ini terus tinggal teman-teman cari kalung kucing aja nah disana udah ada lengkap motif-motifnya juga udah banyak terdekat kalian cari motif yang kalian suka nah sisanya mungkin kalian bisa bikin sendiri entah mau dari karet mau dari stainless di resin itu terserah teman-teman di improvisasi aja sendiri jadi aku udah nyediain si kalungnya ya kayak gini jadi teman-teman udah gak usah repot-repot tapi kalau teman-teman mau bikin dari awal aku juga udah nyediain kontennya tinggal teman-teman liat aja oke so oke kayak gitu aja deh untuk video kali ini thank you banget yang kalian nonton saya Ken Kota Khaira pamit dulu sampai ketemu di video berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini so oke sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah yuhu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax